Ya, pemerintah Kota Semarang mencatat piutang pajak di wilayahnya mencapai nyaris 400 miliar rupiah. Pemkot pun menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah. Sebanyak 20 wajib pajak diundangkan untuk klarifikasi piutang pajak yang belum dibayar. Awalnya, Bapenda Kota Semarang mencatat piutang pajak dari sektor PBB sejak 2017 mencapai 500 miliar. Namun setelah diklarifikasi kepada wajib pajak, angkanya turun menjadi 390 miliar rupiah. Pemkot berharap lewat cara persuasif, para wajib pajak segera melunasi piutang pajaknya sehingga PAD dari sektor pajak maksimal. Penagihan sampai dengan saat ini sudah 52 miliar, kemudian rekonsumsi 146 miliar, masih ada sisa piutang 390 miliar. Dan hari ini kita coba undang wajib pajak-wajib pajak yang khususnya perusahaan terbesar ini di sektor PBB, pajak bumi dan bangunan. Tentunya wajib pajak-wajib pajak besar ini kita undang untuk mengklarifikasi lagi piutang-piutangnya. Yang namanya apalagi utang, ya kepada pemerintah karena dia sudah melakukan aktivitas. Apalagi bisnis, harusnya kemudian kewajibannya. Sebagai wajib pajak, kita harus segera diselesaikan. Terima kasih.